Peminsa kita meralih informasi dari wilayah Tepal Kuda dari Lumajang, pemirsa pasangan pengantin baru beserta rombongan keluarga terpaksa melewati aliran Lahar Gunung Semeru di sungai gelidik desa Sidomulyo, Kejamatan Prorojiwo Lumajang. Hal ini terpaksa dilakukan untuk menuju rumah mempelai pria lantaran jembatan penghubung kebuatan Lumajang malang terputus akibat diterjang banjir Lahar Gunung Semeru. Momen bahagia pernikahan pasangan pengantin Yusroful Halini, 28 tahun dan dulu Laylatul Mahmudah, 22 tahun harus dilewati dengan menyeberangi aliran Lahar Gunung Semeru di sungai gelidik desa Sidomulyo, Kejamatan Prorojiwo Lumajang. Pasangan pengantin beserta rombongan harus menuruni sungai gelidik kemudian menyeberangi aliran Lahar Gunung Semeru sepanjang lebih dari 50 meter. Hal ini terpaksa dilakukan untuk menuju rumah mempelai pria lantaran jembatan penghubung kebuatan Lumajang malang terputus akibat diterjang banjir Lahar Gunung Semeru. Pasangan pengantin mengaku was-was saat melewati aliran Lahar Gunung Semeru. Namun demi momen sakral pernikahan, kegelungan pelai terpaksa melewati aliran Lahar. Gimana perasanya ini menuju pelaminan melewati aliran Lahar ini mas? Kita dedekan sih mas ya, karena kita ini tidak seperti biasa, ada bencana alam seperti ini, tapi gimana lagi? Karena ini selama hidup satu kali. Jadi meskipun seperti apapun tantangannya, kita akan berusaha, tetap komitmen untuk melewati momen sakral ini, yaitu di Jambu. Pasangan pengantin pria berasal dari desa Sumber Urib, Kejamatan Promejiwo Lumajang, sedangkan mempelai wanita berasal dari Kejamatan Gondang, lagi Kabupaten Malang. Pasangan pengantin ini dipisahkan jembatan pelidik yang merupakan jembatan penghubung dua Kabupaten Lumajang Malang. Dari Lumajang, Yonji Nugroho, CTV. Terima kasih telah menonton!